Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan membahas mengenai transistor dan mode operasinya jadi transistor seperti halnya dioda dia punya banyak tipe dan ini diantara tampilannya ada yang ukurannya kecil seperti ini ya ada yang agak besar dan dia tergolong sebagai komponen aktif karena dia dapat menghasilkan keluaran yang memiliki daya lebih tinggi dari masukan inputnya perhatikan disini saya beri tebal untuk kata daya karena yang dipentingkan disini adalah daya yang lebih tinggi pada keluaran nah sepintas langsung bisa dapat kita lihat disini bahwa transistor itu memiliki 3 kaki kalau pada pembahasan sebelumnya dalam pembahasan dioda dioda itu adalah komponen yang pasif dia memiliki 2 kaki kalau disini ini memiliki 3 kaki ya transistor itu memiliki 3 kaki nah mungkin ada yang bertanya-tanya mengapa transistor bisa menghasilkan daya yang lebih tinggi apakah itu nanti tidak melanggar prinsip plus tarian energi nah yang dimaksud disini adalah bahwa daya yang dihasilkan di keluaran itu ternyata berasal dari sumber daya yang eksternal jadi ada daya tambahan ada daya tambahan dari eksternal dan itu nanti akan menjadi daya keluarannya oke lanjut sekarang kita perhatikan lagi bahwa tadi udah ditekankan yang keluar sebagai yang tinggi pada bagian outputnya itu adalah dayanya yang meningkat adalah dayanya bukan tegangan gitu nah kalau kita ambil contoh pada transformator yang kita ketahui itu memang tergolong sebagai komponen pasif maka bisa saja ya pada lilitan sekunder dihasilkan tegangan yang lebih besar daripada lilitan primernya contohnya pada transformator step up tapi daya yang dihasilkan di lilitan sekunder tidak lebih besar dari daya lilitan primernya jadi oleh karena itu transformator ini tidak bisa kita golongan sebagai komponen aktif nah dengan menggunakan transistor berarti kita dapat menghasilkan suara yang lebih keras pada speaker dibandingkan suara inputnya ini contoh penggunaannya ya jadi kalau kita terapkan transistor kepada rangkaian penguat amplifier maka kita akan mendapatkan suara keluaran suara pada speaker yang dayanya lebih besar daripada suara yang kita input kita berikan kepada mic begitu oke sekarang kita lanjutkan nah transistor atau panjangnya disebut transistor bipolar begitu itu adalah piranti berkaki tiga tiga kaki tersebut namanya adalah basis kolektor dan emitter dengan prinsip kerja sebagai berikut jadi kalau ada arus di kaki basis ada arus di kaki basis maka itu akan mengendalikan aliran arus yang lebih besar yang mengalir diantara kaki kolektor dan emitter sekarang kita belum berbicara arah arusnya dulu tapi prinsip utamanya begitu kalau ada arus di kaki basis arus kecil maka arus kecil tersebut akan mengendalikan arus yang besar yang mengalir pada kaki kolektor emitter gitu nah ini adalah prinsip kerja normalnya ya tanda kutip gitu ya umumnya memang difungsikan seperti itu transistor nah sekarang kita perhatikan ada dua jenis ada dua tipe dari transistor yaitu NPN dan PNP NPN dan PNP kemudian sebelah kanan ini ini contoh ilustrasi gambar transistor dengan penamaan kaki-kakinya ini nah ada juga yang bentuknya seperti ini kalau ini bentuknya seperti tabung kalau ini setengahnya tabung jadi setengah sisinya itu setengah bagiannya itu dipangkas jadi rata ada juga yang rata semua semua isinya ada yang bentuknya seperti ini ini lebih kecil lagi begitu nah kemudian perlu diperhatikan dalam penggambaran simbolnya untuk yang tipe NPN itu pada kaki emitter itu ada panah menuju ke arah luar begitu sementara pada kaki PNP itu ada panah menuju ke arah dalam oke dan dua kaki yang gambarnya miring seperti ini itu adalah emitter dan kolektor jadi sudah langsung bisa kita simbolkan kalau ada dua kaki yang miring ini berarti itu antara kolektor atau emitter nah yang emitter itu adalah yang ada tanda panahnya ini contoh yang NPN emitternya ini kalau PNP emitternya yang ini kemudian untuk membedakan mana NPN dan mana PNP ya tinggal lihat arah panahnya kalau arah panahnya keluar berarti itulah NPN kalau arah panahnya ke dalam itulah PNP lalu yang basis mana yang basis tinggal lihat kaki yang arahnya lurus tidak miring seperti kolektor maupun emitter ini baik nah jadi tadi sudah kita ketahui bahwa ada dua tipe untuk transistor bipolar itu yaitu tipe NPN dan PNP nah sifat-sifat dari transistor NPN adalah bagian berikut ini ada empat sifat yang akan kita ulas tapi nanti untuk sifat transistor PNP bagaimana nah prinsipnya sama dengan yang akan kita ulas ini hanya tinggal nanti dibalik saja dibalik polaritasnya oke di sebelah kanan ini ada cara penggambaran dari NPN maupun PNP kalau kita lihat yang di bagian atas ini ini menunjukkan bahwa kita mengapa disebut PNP nah di bagian emitter itu akan bisa ditandai sebagai P lalu di bagian basisnya itu N lalu bagian kolektornya P begitu juga untuk yang NPN maka di bagian emitternya adalah N bagian basisnya adalah P bagian kolektornya adalah N nah kalau dipandang secara idealnya bukan secara ideal ya agar secara mudah dalam memahaminya untuk kaki emitter sampai basis itu dapat kita pandang disitu ada dioda dengan kaki anodanya kaki positifnya P itu ada di emitter sehingga yang di kaki basis adalah kaki katodanya atau negatifnya kemudian begitu juga untuk yang kaki kolektor ke basis disitu juga ada dioda dengan anodanya ada di kolektor maka kaki kolektor itu ditandai huruf P kemudian kaki katodanya ada di basis sehingga dia N nah untuk yang NPN caranya sama kita dalam menganalisanya di kaki emitter basis ada dioda juga tapi kali ini anodanya ada di basis sehingga itu disimbolkan dengan P kemudian untuk yang katoda itu ada di emitter dan juga disini ada dioda antara basis kolektor dan katodanya ada di kolektor sehingga di emitter maupun kolektor itu tandanya disini adalah N ya oke nah yang untuk ini nanti kita bahas sekarang kita tinjau sifat yang pertama yaitu mengenai polaritasnya nah dalam penggunaannya secara normal tanda petik ya normal tanda petik si transistor itu pada kaki kolektornya harus lebih positif dibandingkan emitter ingat ini tadi sifat untuk npm jadi pada kaki kolektor ini npm pada kaki kolektor itu polaritasnya dia atau potensialnya dia itu harus lebih positif dibandingkan emitter jadi kalau kita ukur tegangan kolektor relatif terhadap emitter dan kita simpulkan sebagai vce berarti ini v kolektor relatif terhadap emitter maka harus bernilai positif karena potensial c lebih besar daripada potensial e nah untuk yang pnp bagaimana tinggal kita balik yaitu potensial emitter yang harus lebih besar daripada potensial kolektor jadi yang emitter lebih positif dibandingkan yang emitter maka kalau ditulis vce nya jelas yang untuk pnp vce nya harus negatif karena ini vce itu menyatakan tegangan kolektor relatif terhadap emitter karena kolektor nya lebih rendah potensial dibandingkan emitter maka vce nya negatif kalau mau positif bagaimana ya kita tulisnya vc vc itu berarti tegangan emitter terhadap kolektor oke jadi ini untuk polaritas baik npn maupun pnp sudah jelas kemudian sekarang junction junction itu adalah atau kita terjemahkan sebagai sambungan begitu saja dan dia merupakan rangkaian basis emitter dan basis kolektor jadi contoh pada pnp junction itu dari emitter kebasis ini kolektor kebasis kemudian pada npm berarti basis emitter basis kolektor atau penggunaan apa namanya sebaliknya pun boleh ya misalkan basis emitter basis kolektor terserah yang jelas pada junction eb atau cb itu ada dioda kita dapat pandang secara mudah seperti itu nah arus kecil yang diberikan ke kaki basis ingat ini sekarang kita berbicara yang npm jadi arus kecil yang diberikan pada kaki basis ini ib itu akan mengendalikan arus besar yang mengalir dari kolektor ke emitter jadi arus ib kecil ini akan mengendalikan arus ic yang terus sampai ke ie ini 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 prinsip kerja normalnya tanda kutip lagi ya nah jadi disini dikatakan bahwa normalnya basis emitter menerima bias maju jadi basis emitter basis emitter basis ke emitter ini menerima bias maju sementara basis kolektor itu menerima bias mundur ini normalnya lagi ya nah bagaimana dengan pnp kalau pnp maka bukan arus kecil yang diberikan tapi arus kecil yang mengalir keluar dari basis jadi ib ngarahnya keluar itu akan mengendalikan arus besar yang mengalir dari emitter ke kolektor jadi dari emitter ke kolektor saya ulangi ya berarti untuk pnp arus basisnya keluar dari kaki basis kemudian dia akan mengendalikan arus dari emitter ke kolektor ya oke kemudian bagaimana dengan kalimat yang ini normalnya basis emitter menerima bias maju sementara basis kolektor menerima bias mundur itu sudah tepat dengan yang ada di pnp jadi sama saja npn maupun pnp itu berlaku seperti ini untuk bekerja secara normal tanda kutip itu basis emitter harus menerima bias maju sementara basis kolektor harus menerima bias mundur kemudian sekarang untuk maximum rating jadi setiap transistor itu memiliki nilai maksimum baik itu untuk arus kolektor arus basis vce vce kemudian juga ada lagi parameter lain yaitu rugidayah yaitu ic vce suhu vbe dan mungkin yang lain lagi jadi intinya ini adalah parameter parameter yang ada pada transistor dan itu biasanya akan tercantum di data sheet nya kemudian dia dapat difungsikan transistor itu dapat difungsikan sebagai penguat arus jika tiga sifat tadi yaitu sifat polaritas sifat junction nya kemudian juga diberlakukan arus yang memenuhi ini semua itu maka arus kolektor nya dapat dianggap sebanding dengan arus basis nah kalau sebanding berarti ic sama dengan suatu konstanta kalikan ib kadang konstanta itu disimbolkan sebagai hfe kadang disimbolkan sebagai beta oke nanti untuk selanjutnya kita di slide ini akan menggunakan beta nah beta ini disebut sebagai keuntungan arus atau current gain nah umumnya nilainya 100 ya walaupun ada juga yang sampai 200 dan lain-lainnya intinya beta ini lebih besar dari 1 karena akan menyatakan keuntungan arus yang diperoleh begitu nah jadi baik ib maupun ic keduanya itu mengalir menuju emitter ya ini kan untuk n-pen tadi ya coba kalau kita lihat ini ya ib ini nanti menuju ke emitter ic juga menuju ke emitter gitu kemudian arus kolektor itu mengalirnya bahkan bukan disebabkan oleh bias maju pada dioda basis kolektor kalau kita kembali disini pada basis kolektor ini basis kolektor arus ic kan mengalirnya ke kiri sini nah berarti si ini apa namanya bukan lagi menerima bias maju ini dia bahkan menerimanya bias mundur begitu nah itu makanya tadi dikatakan kalau kita kembali ke sini ke sifat untuk junction nya basis kolektor itu menerima bias mundur oke nah rumus satu ini menunjukkan bahwa arus yang kecil pada kaki basis kalau ib nya kecil ternyata dapat mengendalikan arus yang besar yang mengalir dari kolektor ke emitter gitu misalkan ib nya 10 terus betanya 100 misalkan 10 mili ampere ib nya betanya 100 maka ic nya adalah 1 ampere jadi 10 mili ampere bisa mengendalikan 1 ampere ya terus untuk transistor pmp arus basis mengarah meninggalkan kaki basis oke tadi sudah kita bahas kemudian arus di kolektor nya mengarah dari emitter ke kolektor ya tadi sudah kita bahas juga oke sekarang kita lebih jauh lagi ke transistor npm kalau kita buat diagram sederhana kita bisa pahami seperti ini bahwa tadi arus basis pada npm itu menuju ke dalam transistor lalu arus emitter nya keluar pada arus kolektor itu menuju ke kaki kolektor dan arus dan junction nya emitter basis tadi diberikan bias maju maka disini disimpulkan ada potensial yang positif gitu ya dan seterusnya ya ini dikasih bias mundur yang diudah yang ini kemudian kalau dilihat dari diagram ini jelas ya tadi arus basis masuk ke dalam transistor arus kolektor nya masuk arus emitter nya keluar kemudian VCE itu nilainya positif gitu PBE nilainya juga disini positif ya nah kemudian untuk transistor NPN potensial di kaki kolektor potensial kaki kolektor harus lebih tinggi dari potensial kaki basis maupun emitter jadi ini harus lebih positif daripada yang emitter dan juga lebih positif daripada yang basis kenapa dia positif apa kolektor lebih positif daripada emitter ya tadi ya karena ini VCE nya akan bernilai positif kemudian dia lebih positif daripada yang ini agar ini menerima bias mundur nah ini kondisi apa ya katakan yang sudah pasti bahwa dia akan bekerja secara normal walaupun nanti bisa jadi dia agak lebih rendah sedikit bisa jadi nanti akan kita bahas sehingga berdasarkan diagram seperti ini kita lihat kalau kita terapkan hukum kirchow arus yaitu arus yang masuk ke dalam suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar jumlah arus yang masuk titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar maka kita perhatikan yang masuk disini adalah IB dan IC jadi IB dan IC itu akan harus sama dengan yang keluar yang keluar hanya satu yaitu IE berarti IE sama dengan IB plus IC oke coba kita tinjau sekarang rangkaian lebih lengkap lagi seperti ini pada kaki basis ada hambatan RB pada kaki kolektor ada hambatan RL nah kita perhatikan bahwa untuk arus IC ini dengan dipasangnya RL itu akan menjadi terbatasi nilainya ya kalau kita buat loop dari sini sini dari VCC terus ada tegangan di sini nanti ditambah lagi dengan tegangan di VCE maka kita akan segera bisa merumuskan bahwa IC itu sama dengan VCC ini dikurangi dengan VCE lalu dibagi dengan RL jadi IC dengan RL akan berbanding terbalik maka kalau RL nya kecil IC nya akan besar begitu kan kalau RL nya besar maka IC nya akan kecil sehingga dikatakan RL itu pembatas arus IC dengan R nya dibesarkan IC nya akan mengecil oke kemudian untuk RB juga seperti itu kita dapat membuat loop sini jadi kita punya nanti IB itu sama dengan VB ini dikurangi dengan VBE lalu dibagi dengan RB ya nah maka RB juga dapat kita pandang sebagai pembatas arus nya IB keuntungan nya keuntungan arus DC nya yaitu beta sama dengan arus kolektor dibagi arus basis mungkin kita juga punya parameter lain yaitu alpha itu arus kolektor dibagi arus emitter nah karena IE ini sama dengan IB plus IC tadi berdasarkan hukum kercof arus maka kita dapat buktikan bahwa berlaku alpha itu sama dengan beta dibagi beta plus 1 mentara beta sama dengan alpha dibagi alpha min 1 silahkan ini dibuktikan sendiri sangat mudah sekali memanfaatkan ini beta sama dengan IC per IB alpha sama dengan IC per IE nanti juga mungkin melibatkan ini dan bisa kita dapatkan seperti ini hanya menggunakan tambah kurangkali bagi saja contoh sekarang kalau transistor punya beta 200 arus basis yang dibutuh hitunglah arus basis yang dibutuhkan untuk mengalirkan arus beban IC sebesar 4 mA nah kita punya rumusan tadi dari sini bahwa beta itu sama dengan IC per IB berarti kalau ditanyakan IB ya kita tinggal bagi IC dengan beta jadi IC dibagi dengan beta IC nya tadi 4 mA 4 x 10 pangkat min 3 dibagi dengan 200 kita dapatkan nanti 20 mikro ampere ya kemudian untuk transistor NPN ada tegangan jatuh sebesar 0,6 volt nah ini saya kasih catatan disini bahwa itu bergantung pada jenis semikonduker yang dipakai kalau seperti ini berarti kita asumsikan semikonduker yang dipakai dalam transistor tersebut adalah silikon kalau yang germanium ya sekitar 0,3 tapi memang di beberapa referensi untuk yang silikon itu ada yang menuliskan 0,6 ada yang 0,7 ada yang 0,8 mungkin ya itu kita menyesuaikan saja nanti ya kalau sedang mempelajari buku buku tersebut nah jadi itu ada tegangan jatuh VBE sebesar 0,6 volt pada kaki basis emitter karena dapat dianggap tanda kaki tersebut terdapat biuda yang menerima bias maju ya jadi kita punya VBE itu harus lebih besar daripada VBE jadi VBE min VBE per RB itu akan jadi arus basis ya dari gambar ini tadi sudah jelas ya VBE ini harus lebih besar daripada VBE ini VBE nya misalkan 0,6 ya ini harus di atas 0,6 akan nanti arus basis ngalir ke sana oke kemudian kita tinjau sekarang ada transistor MPN tegangan basis 10 volt resistor input Rb itu sebesar 100 kilo ohm berapa arus basis yang mengalir ke dalam transistor nah arus basis nya adalah VBE nya tadi 10 dikurangi VBE nya 0,6 ya ini tegangan jatuh pada diudanya di kaki basis emiter kemudian ini adalah hambatan basis nya 100 kilo ohm maka kita dapatkan 0,94 mikro ampere gitu oke sekarang kita masuk ke transistor PNP nah pada transistor PNP prinsipnya sama tadi seperti pada NPN jadi basis emiter harus menerima bias maju nah karena disini anodanya maka ini yang harus menerima potensial yang positif dari sini ya potensial positif sehingga arus emiter disini masuk ke dalam transistor kemudian arus basis nya akan keluar itu lalu arus kolektor juga keluar dan kaki adian junction basis kolektor harus menerima bias mundur jadi karena disini adalah kaki anoda maka disini harus menerima potensial yang negatif gitu kalau kita lihat ke diagram ini berarti lihat arah arusnya untuk emiter masuk kemudian basisnya keluar kolektor keluar sehingga kalau kita terapkan hukum kirchow arus ya berarti sama ya yang masuk adalah satu saja yaitu IE yang keluar adalah IB plus IC jadi IE sama dengan IB plus IC jadi ini sama rumusnya dengan yang transistor NPN maka IC dapat kita tulis sebagai IE dikurangi IB gitu kemudian sekarang potensial di kaki emiter harus lebih tinggi daripada potensial di kaki basis maupun kolektor jadi di emiter ini harus lebih tinggi daripada kolektor dan basis jadi VEC itu bernilai positif tapi kalau VCE bernilai negatif ya ini dalam kondisi normalnya dia ya kemudian VBC nah VBC itu akan bernilai ya harusnya dia bernilai negatif juga ya begitu kemudian VBE dia akan bernilai negatif tapi kalau VEB dia akan bernilai positif ya oke jadi sekarang kita lanjutkan kalau contoh rangkaiannya seperti ini maka seperti tadi arus ERB ini berperan sebagai beban input dan dia pembatas arus di IB kemudian untuk yang RL itu sebagai pembatas arus IC keuntungan arusnya perisinya sama rumusnya yaitu beta sama dengan IC per IB alpha juga IC per IE sehingga karena berlaku juga IE sama dengan IB plus IC berarti alpha dan betanya sama seperti yang tadi ya hubungan antara alpha dan betanya sama dengan yang NPN yang perlu diperhatikan hanya arah arusnya ini dan nanti nilai-nilai potensialnya antar titik ini yang harus kita perhatikan begitu juga tentunya pemberian bias maju ataupun mundurnya itu harus diperhatikan karena kaki PNP ya tentunya akan berbeda dengan yang NPN itu oke sekarang untuk pengujian transistornya nah berdasarkan diagram seperti ini ini yang sebelah kiri adalah PNP yang ini adalah yang NPN maka kita segera dapat memahami bahwa untuk emitter basis ya itu harus berperan sebagai diuda normal dan hanya mengalirkan arus dalam satu arah jadi dari kalau PNP dari sini ke sini dari E ke B kalau PNP dari B ke E ini pembahasan ini khusus untuk pengujian transistor begitu juga kaki kolektor basis itu juga dapat kita pandang dia berperan sebagai diuda normal dan hanya mengalirkan arus dalam satu arah yaitu kalau PNP berarti dari kolektor ke basis kalau NPN berarti dari basis ke kolektor kemudian emitter kolektornya tidak terhubung dalam kedua arah karena lihat di sini ada diuda yang berlawanan arah ini prinsip pengujian apa nomor 123 ini kita gunakan dalam pengujian transistor cara berpikir seperti ini kita gunakan dalam pengujian transistor kalau cara berpikir seperti ini diterapkan untuk membahas rangkaian transistor ya tidak akan sulit dipahami jadi ini khusus kita gunakan pada saat kita mau melakukan pengujian transistor sekarang berarti bagaimana maka kalau kita ukur hambatannya dari untuk PNP kalau dari emitter ke basis berarti hambatannya akan rendah sementara sebaliknya kalau dari basis ke emitter hambatannya harus tinggi kemudian kalau kaki kolektor ke basis bagaimana hambatannya harus rendah sebaliknya kalau basis ke kolektor hambatannya harus tinggi yang untuk NPN juga dengan cara yang sama kalau hambatan dari emitter ke basis berarti tinggi basis ke emitter rendah hambatan dari basis ke kolektor itu rendah kolektor ke basis tinggi hambatan dari emitter ke kolektor tinggi begitu juga sebaliknya kolektor ke emitter yang PNP juga sama emitter ke kolektor tinggi kolektor ke emitter tinggi jadi kita punya tabel seperti ini jadi kalau dari kolektor ke emitter untuk PNP akan tinggi tadi lihat kolektor ke emitter akan tinggi, kemudian untuk yang NPN juga sama tinggi ya, karena ini kolektor ke emitter, nanti emitter kolektor juga sama ya, keduanya akan tinggi kita lihat nih, kolektor ke emitter ini dia ya, oh iya ini emitter ke kolektor ya, itu juga keduanya tinggi, untuk PNP maupun NPN dan seterusnya, seperti yang tadi sudah kita bahas ya, ini bagi saya begitu Anda memahami prinsip ini setelah Anda memahami dioda, terus Anda terapkan dengan cara pandang seperti ini, untuk transistor PNP maupun NPN dengan mudah Anda dapat membuat sendiri tabel ini ya mengisi tabel ini, gitu kemudian sekarang kita masuk ke bagian kedua yaitu mode operasi transistor, nah apa yang kita bicarakan tadi prinsip-prinsip kerjanya transistor tadi, itu sebenarnya lebih ke arah penggunaan transistor dalam mode yang normal, nah mode normal itu kita sebut disini sebagai mode aktif yaitu junction yang antara emitter basis itu menerima bias maju sementara junction kolektor basis itu menerima bias mundur, nah junction emitter basis akan kita sebut sebagai J1 junction kolektor basis akan kita sebut sebagai J2 nah jadi semua yang tadi itu dalam rangka membahas dia pada mode normal atau mode aktif gitu ya J1 menerima bias maju J2 menerima bias mundur nah sementara transistor juga bisa digunakan dalam mode yang lain begitu nah jadi caranya bagaimana ya kita harus memberikan tegangan bias pada kaki emitter dan kolektor basis dengan cara yang berbeda dari yang sudah kita bahas sebelumnya kayak gitu kalau sebelumnya J1 harus bias maju J2 harus bias mundur maka kita akan variasi J1 nya dan J2 sama-sama menerima bias mundur atau J1 dan J2 sama-sama menerima bias maju nah kalau J1 dan J2 nya menerima bias mundur semua berarti itu berada pada mode cut off sementara kalau J1 dan J2 semuanya menerima bias maju berarti itu pada mode saturasi ya oke sekarang kita pelajari yang mode cut off pada mode cut off tadi apa J1 dan J2 semuanya menerima bias mundur kalau begitu maka tidak akan ada arus yang melewati transitor jadi arus kolektornya pasti 0 kalau seperti itu ya berarti si transistornya dalam mode off makanya disebut sebagai mode cut off terputus seperti saklar yang terbuka jadi dari sini dari arus kolektor emitter atau nanti PNK juga begitu emitter ke kolektor itu tidak ada arus yang mengalir begitu ya tidak ada arus yang mengalir nah perhatikan disini cara pemberian bias majunya disini kaki N sorry maaf bias mundur maksudnya disini kaki N maka untuk mode cut off dia harus dikasih potensial yang positif ya agar dia menerima bias mundur begitu juga kaki kolektor ini karena disitu N maka itu juga harus dikasih bias yang positif tegangan yang positif begitu oke nah kemudian yang lainnya untuk aktif dan mode saturasi dapat dirangkum dalam diagram seperti ini misalkan kita tinjau ini transistor ya NPN ya NPN karena panahnya ke arah luar untuk emitternya nah kemudian dikasih tegangan pada basis yaitu 0,7 volt misalkan seperti itu jadi VB nya 0,7 volt nah kalau diberikan tegangan seperti ini maka ya kalau pada tegangan kolektor itu relatif terhadap basis itu serendah-rendahnya adalah 0,4 volt ya jadi VCB nya itu 0,1 volt dan tidak kita turunkan lagi di bawah itu maka si transistor akan bekerja dalam mode aktif ya jadi dia akan bekerja pada mode aktif artinya apa akan ada arus yang mengalir dari kolektor ke emitter dengan normal sehingga berlaku tadi IC sama dengan beta kalikan IE eh IB gitu itu kalau apa kalau kaki kolektor nya eh paling rendah 0,4 volt relatif terhadap kaki basis ya kalau dia lebih rendah lagi daripada 0,4 maka yang terjadi adalah eh si kolektor nya ah sorry si transistor nya itu akan berada pada mode satu prasi jadi kalau kita tadi katakan misalkan serendah-rendahnya 0,4 volt relatif terhadap basis itu sama saja kita katakan dia serendah-rendahnya eh setingginya dia adalah 0,3 volt relatif terhadap eh terhadap emitter nya gitu ya jadi itu yang akan terjadi kalau transistor nya mau difungsikan dalam mode aktif ingat mode aktif tadi apa kalau arus yang mengenai pada kolektor itu memenuhi persamaan IC sama dengan beta IB gitu ya nah kalau eh nilai tegangan kolektor relatif terhadap basis itu lebih rendah lagi daripada itu maka daripada 0,4 volt ini maka dia akan eh ah sorry ya dia akan berada pada mode satu rasi ya nah sekarang kita akan tinjau contoh kita akan tinjau contoh misalkan kita punya transistor seperti ini dikasih tegangan pada basis besar ini VB ini kemudian pada kolektor dilewatkan arus IC ini melalui RC dan ada tegangan VCC ini maka VCC nya itu harus lebih besar daripada tegangan di sini di RC yaitu IC kalikan RC terus ditambah dengan VCE yang harus lebih besar daripada ini ya harus lebih besar daripada VBE min 400 milifol atau 0,4 volt itu itu agar apa agar ini bekerja dalam kondisi yang normal ya agar dia bekerja dalam kondisi yang normal nah jadi ini udah sesuai ya dengan prinsip ini tadi jadi jadi si VC nya itu harus lebih besar 0,4 daripada kaki basis nya ya oke jadi kalau dilihat dalam grafiknya kalau dilihat dalam grafiknya maka untuk VCC yang memenuhi ketaksamaan ini itu VCC nya ya tentunya di atas garis ini di atas garis ini makanya ini wilayah ini adalah wilayah yang diterima ya VCC yang diterima perhatikan ini sumbu horizontalnya adalah RC ya kalau RC nya 0 kalau RC nya 0 berhatikan VCC halus lebih besar daripada VBE min 400 jadi wilayah VBE min 400 adalah titik ini perpotongan garis ini disini maka di atas itulah yang harus diberikan VCC nya gitu kemudian kalau RC nya tidak 0 berarti kita tinjau misalkan RC nya sekian maka di atas ini yang harus diberikan dan seterusnya gitu kemudian untuk PNP bagaimana nah untuk PNP tinggal kita sesuaikan saja polaritasnya kalau kita punya VEB itu 0,7 volt maka kondisi aktifnya tercapai kalau potensial di kaki kolektornya setinggi-tinggi adalah 0,4 volt kalau di atas itu lagi maka akan masuk ke mode satu rasi jadi bisa kita katakan pada mode aktif itu kalau kaki kolektornya terhadap basis itu 0,4 volt paling tinggi atau 0,3 volt terhadap emitternya kalau lebih tinggi daripada 0,4 atau terhadap emitternya itu lebih rendah daripada 0,3 maka dia pada mode saturasi kalau mode saturasi bagaimana ya sudah dia akan seperti saklar yang nyambung antara emitter sama kolektor ini oke sekarang kita tinjau lebih khusus lagi pada mode saturasi jadi prinsipnya pada mode saturasi J1 dan J2 itu menerima bias maju jadi ini menerima bias maju ini pun menerima bias maju maka disini harus dikasih potensial yang positif yang ini yang emitter sama kolektor harus dapat potensial yang negatif nah kalau pada mode saturasi ini berarti transistor itu berperan sebagai saklar yang tertutup nyambung antara emitter sama dapat kita pandang dia sebagai saklar yang nyambung sehingga pada NPN itu harus berlaku VB itu harus lebih besar daripada VE agar bias maju begitu juga VB harus lebih besar daripada VC kemudian kalau PNP berarti kebalikannya VE lebih besar daripada VB dan VC lebih besar daripada VB kemudian jika VD adalah tegangan jatuh pada emitter basis jadi kalau ini adalah tegangan jatuh diudanya disini maka kita harus perhatikan bahwa VB itu harus lebih besar daripada VE plus VD ini untuk lebih memperjelas lagi memperjelas lagi tapi kan VB harus lebih besar daripada VE nah perhatikan bahwa disini dapat kita anggap ada diuda maka kalau tegangan diudanya kita pertimbangkan ya berarti VB harus lebih besar daripada VE ditambah tegangan jatuh di diuda tersebut begitu juga kalau untuk PNP berarti VE harus dibuja daripada VB ditambah dengan tegangan jatuh diuda ya jadi ini untuk menyempurnakan lagi ketahas sama yang di atas sini kemudian ada tegangan saturasi antara kaki kolektor emitter jadi ini ketika beroperasi dalam mode saturasi berarti akan ada tegangan saturasi antara kolektor emitter antara kolektor emitter disebut sebagai VCE saturasi untuk NPN VCE karena dia nilai yang positif untuk NPN atau VEC saturasi untuk yang PNP kalau NPN VCE positif sementara PNP VCE negatif maka yang positif pada PNP itu adalah VEC nah itulah VCE saturasi itu sebagai batas minimal bagi tanestor dapat bekerja sebagai saklar on nilai VCE atau VCE saturasi atau VEC saturasi itu berkisar antara 0,05 sampai 0,2 volt sehingga pada kondisi tersebut berlaku bahwa VCE sama dengan VE ditambah VCE 1 rasi untuk PNP ya V emitter itu sama dengan VCE plus VEC ya oke kemudian untuk mode aktif bagaimana nah untuk mode aktif tadi kan junction 1 bias maju junction 2 bias mundur kalau seperti itu berarti secara mudahnya VB lebih besar daripada VE sementara VC lebih besar daripada VB lalu untuk PNP itu VE kita balik saja VE lebih besar daripada VB sementara VB lebih besar daripada VC nah pada mode ini transistor bekerja sebagai penguat arus ini di awal kita tadi sudah bahas itu itu sama dengan beta V dengan beta lebih besar dari 1 nah agar tidak masuk dalam mode saturasi maka harus berlaku juga bahwa VC itu harus lebih besar daripada VE ditambah VCE saturasi atau VCE itu lebih besar daripada VCE saturasi kemudian untuk VE itu harus lebih besar daripada VC plus VEC saturasi atau VEC nya itu lebih besar daripada VC satu operasi ya jadi inilah yang harus kita perhatikan bahwa transistor itu sebagai perangkat atau piranti aktif komponen aktif berkaki tiga dia punya dua tipe PNP dan NPN kemudian dia setidaknya punya tiga mode operasi yaitu cut off kemudian saturasi dan mode aktif yang cut off dan saturasi ini bisa kita pandang bahwa dia bekerja sebagai saklar kalau cut off berarti saklar terbuka atau saklar yang putus kalau mode saturasi berarti saklar yang on atau saklar yang nyambung kalau mode aktif bagaimana mode aktif ya dia digunakan sebagai penguat karena arus basisnya yang kecil akan dapat mengendalikan arus kolektor yang besar dan berlaku hubungan bahwa arus kolektor sama dengan beta dikalikan arus basis sampai disini pembahasan kita untuk transistor dan mode operasinya insya Allah pada pembahasan berikutnya kita akan membahas mengenai konfigurasi transistor baik saya akhiri sampai disini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh